Ya terkait dengan hewan kurban ini, Taufik Muhammadiyah ini tampaknya memberikan himbauan kepada masyarakat. Jadi Muhammadiyah ini menilai bahwa masyarakat belum, masyarakat perlu pemahaman terkait syarat hewan kurban. Karena kalau misalnya masyarakat tidak paham ya otomatis tidak menuhi syarat. Tapi kalau misalnya memang tidak mengerti atau daging atau sapi atau kami yang disebeli itu tidak menuhi syarat, sudah terlanjur disebeli, itu gak apa-apa. Namanya bukan kurban tapi namanya sakodah. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Dan satu yang menarik juga adalah tadi ketika kita lihat bagaimana presiden dan juga wakil presiden menyumbangkan masing-masing satu ekor sapi, presiden terpilih kita juga tidak mau kalah ternyata. Mari saya, Jokowi Dodo ini dikabarkan dia menyumbangkan sekitar 20 ekor sapi untuk dikorbankan esok hari. Yang pasti menyebut idul ataha esok, warga Madura juga punya tradisi pulang kampung. Namanya adalah tradisi toron. Antrean kendaraan sudah terlihat di jembatan Tol Suramadu. Ada Sandi Priawan di sana. Sandi. Tradisi warga Madura Perantauan yang pulang ke kampung halaman di hari Raya Idul Adha, atau yang biasa kita kenal dengan tradisi toron, sudah mulai terjadi hari ini. Semakin sore, antrean kendaraan di jembatan Tol Suramadu sisi Surabaya semakin mengular. Bahkan, ekor antrean saat ini sudah mencapai 3 km. Seperti yang tampak di belakang saya, memang kendaraan roda 2 mendominasi antrean kendaraan di jembatan Tol Suramadu sisi Surabaya. Bahkan, sudah tercatat sore hari ini 90 ribu lebih kendaraan roda 2 melintas di jembatan Tol Suramadu melalui Surabaya. Tidak ingin terus mengular atau terjadi kepadatan di jembatan Tol Suramadu, petugas membuka 4 gate tambahan bagi kendaraan roda 2. Jika biasanya memang sehari-hari kendaraan roda 2 hanya diperlakukan 3 gate, ini ditambah 4 artinya menjadi 7 gate bagi kendaraan roda 2 dan hanya tersisa 2 gate bagi kendaraan roda 4. Selain itu, tidak ingin terus terjadi kemacetan, petugas Tol Suramadu, jasa marga Suramadu dibantu pihak kepolisian, juga memperlakukan sistem jembat transaksi. Petugas turun ke antrian untuk menarik karsis agar tidak terjadi penumpukan atau menumpuk hanya di gerbang tol saja. Ya, dan jika Anda ingin melakukan perjalanan atau pulang kampung ke Madura, sebaiknya Anda menghindari jam-jam padat seperti sore hari ini hingga nanti pukul 7 malam atau besok pagi usai sholat Idul Adha. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, petugas juga memprediksi usai sholat Idul Adha di jembatan Tol Suramadu Sisi Madura juga akan terjadi kembali terjadi antren atau kepadatan. Selain itu, bagi Anda yang ingin melintas atau yang menggunakan akses jembatan Tol Suramadu, sebaiknya terus hati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini karena kecepatan angin untuk sore hari ini mencapai 30 not, artinya itu angin kencang sehingga pengendara harus lebih hati-hati dan waspada agar besok bisa merayakan Idul Adha dengan sanak famili. Pak Risa, Topik.